Ya, pemirsa rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat kejabatan di Kota Jambi masih berlangsung. Sementara ini, Panuas Jam banyak temukan ketidaksesuaian C1 dari TPS dengan hasil yang di-upload ke Sireka. Rekapitulasi perhitungan surat suara pemilu 2024 tingkat kejabatan di Kota Jambi masih berlangsung. Saat ini, Panitia Pemilihan Kecamatan terus melakukan perhitungan dan penyesuaian C1 hasil dari tempat pemungutan suara atau TPS dengan jumlah suara yang di-upload ke Sireka. Sementara ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan banyak menemukan ketidaksesuaian jumlah suara pada C1 dengan yang di-upload ke sistem rekapitulasi pemilu atau Sireka. Salah satunya di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi yang menemukan persoalan tersebut saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Meski demikian, hal itu telah dilakukan perbaikan dan disesuaikan dengan hasil pleno di tiap TPS. Dari hasil pleno yang kita laksanakan di lokasi Dona Rejo ini ada beberapa temuan dari persalahan penulisan dan penumlahan dari jumlah total suara dan total suara caleg ada juga tapi kita lakukan perhitungan ada yang dihitung ulang dan perbaikan dan diparap oleh BPK dan Pemilu Kecamatan. Artinya tidak ada kesesuaian dengan formula C1 dengan Sireka ya Bang? Ya, ada ketidaksesuaian jumlah hasil Sireka dan di C1 Plano. Jadi kita perbaiki, kita patokannya di C1 Plano yang sudah dibuka dari kota suara. Itu untuk Pilek atau Pilpres Bang? Semuanya. Semuanya dari Pilek, Pilpres, semuanya yang tidak sesuai kita sesuaikan. Jadi proses perbaikannya di tempat ini? Ya, kita perbaikinya di lokasi pleno. Langsung disaksikan oleh saksi partai, saksi presiden, dan DPD. Lalu penolakan-penolakan dari saksi ada? Penolakan ada perbaikan lah, ada penolakan-penolakan, tapi sudah kita sesuaikan dengan perbaikan itu tadi, dengan data yang ada. Untuk sejauh ini, lancar ya Bang untuk penghitungan, tidak ada kerisuan di sini? Alhamdulillah berlangsung lancar dalam perhitungan, karena kita sudah sampaikan, jika ada keberatan-keberatan, silakan langsung sampaikan kepada kita di kota pleno. Kita cari solusinya untuk menyelesaikannya di kota pleno. Ada berapa temuan Bang kemarin yang di sini? Rinciannya itu lagi di rekap, Bang. Nanti kalau sudah ada hasilnya, nanti kita sampaikan, dipublikasikan juga, nanti dihubungkan. Saat ini 920 surat suara dari 184 TPS di Kecamatan Jambi Selatan telah di pleno, Kak. Selain itu, petugas kecamatan juga telah melakukan pengiriman logistik tersebut ke gudang KPU Kota Jambi.